Hai semua, balik lagi bersama saya Chan di Review Aksesoris Gaming. Mungkin beberapa dari kalian udah tau saya dari video review Mouse Corsair dan video perkenalan tim DKID. Buat yang belum kenal, salam kenal dan kalian bisa manggil saya Chan, Chandra, atau apapun, asal jangan jorok lah. Nah, untuk kedepannya, di setiap video yang hostnya saya, saya bakalan pake luguah biar lebih nyaman dan gak formal-formal banget. Jadi, hari ini gue bakal ngabulin permintaan dari komentar-komentar kalian di setiap video. Sekedar informasi aja, gue tuh seneng banget bacain komentar-komentar di setiap video. Mulai dari yang nyemangatin, nge-request review barang, ngasih informasi tambahan, atau ngebandingin barang sampe ribut sama orang lain di komentar. Seru banget lah pokoknya, bacain komen tuh suatu hal yang sangat menghibur bagi gue. Kayak komentar kalian di video review headset Razer Kraken Kitty. Di situ, semuanya tuh pada komen, headset pomer 1, bang salah, ambiah, ambien, atau apalah itu. Kan gue dari yang gak tau, jadi lama-lama tau ya, gara-gara gue tuh penasaran, maksud kalian tuh apa, ambia-ambia. Dan setelah gue cari, wow, mantap. Terima kasih netizen. Terus, kalau gue perhatiin, di setiap video kita yang ngebahas headset, pasti ada aja yang komen. Bang, coba review GM500 dong. Bang, coba bandingin sama DBE GM500 dong. Nah, karena banyak yang komen kayak gitu, kita putusin buat penuhin permintaan kalian. Dan ini adalah DBE GM500. Jadi, DBE ini tuh ada banyak banget series ya. Ada series PR, LSE, WS, HF, DJ, dan GM yang bakal kita bahas hari ini. Nah, series GM ini dibuat khusus untuk gaming. Dan dia sendiri tuh punya banyak banget serinya. Mulai dari GM100, 150, 160, 180, 190, GM200, 250, 300, 350, dan GM500 yang kita bahas hari ini. Gila ya, banyak banget seriesnya. Nah, untuk harganya sendiri, GM500 ini adalah yang paling mahal di seriesnya. Harganya ada di 500 ribuan. Sedangkan series di bawah GM500 ini, harganya tuh dimulai dari 100 ribu sampai 300 ribu. Unik ya, DBE, angka di setiap serinya itu kayak merepresentasikan harganya. Tapi, kalau menurut gue, DBE GM500 ini masih termasuk murah dan terjangkau untuk sebuah headset gaming. Headset ini di boxnya tuh ditulisin kalau dia tuh bisa buat PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC. Jadi, headset ini tuh udah bisa dipake buat semua platform gaming ya. Lanjut ke unboxing. Di dalamnya, kita dapet 1 unit headset, kabel USB Type-C to Type-E buat PC atau laptop, kabel jack 3,5mm, dan splitter kalau kita pengen pake kombo audio jack. Lengkap banget loh dia ngasih kabel. Jarang-jarang ada headset 500 ribuan yang ngasih kabel selengkap DBE ini. Masuk ke desainnya, headset ini tuh mirip banget sama HyperX Cloud Series. Cuma di pinggirnya dia kayak ada LED warna biru di logo DBE-nya. Dan ada semacam jaring gitu di bagian sampingnya. Nah, biasanya headset yang ada jaring-jaringnya gini tuh masuknya ke headset yang open bag. Jadi, jaring-jaringnya itu tuh sebagai sirkulasi udara yang fungsinya mengurangi tekanan. Jadi, pas kita denger lagu tuh rasanya lebih enak, karena nggak akan ada gema. Cuma kalau di headset DBE ini, jaring-jaringnya tuh fungsinya biar keliatan lebih estetik aja. Untuk headsetnya sendiri tuh tetep closeback ya. Emang ya, headset gaming itu kebanyakan dibuat closeback. Jadi, suara dari luar tuh terisolasi, jadinya kita bisa lebih fokus deh. Atau kalau kalian orang yang nggak tahan di tempat publik karena terlalu berisik, headset closeback ini cocok banget buat kalian. Lanjut ke build quality-nya. Earpads ini berbahan plastik ABS dan bodinya menggunakan frame metal, jadi kelihatan kokoh. Overall, build quality-nya ini bagus, karena pas gue coba tarik, dia cukup elastis dan kuat. Buat kalian yang kepalanya besar, nggak perlu takut, karena udah gue coba dan dia nggak akan patah kok. Headband dan earcup-nya sendiri bahannya dari pilater, yang dibuat dari campuran bubuk protein dan senyawa resin, sehingga mirip banget dengan kulit asli. Gue sendiri lebih suka sama earcup yang bahannya dari kulit, karena dia tuh kalau dipakai rasanya lembut dan nggak bikin gatel. Nggak kayak earcup yang bahannya dari busa. Lanjut ke feel pas pake headset-nya, clamping force-nya ini rasanya lumayan ketat ya, tapi masih enak. Cuma, pas gue penyoba headset ini buat dipakai main game, sekitar 4-5 jam udah berasa pegel dan panas. Tapi suara dari luar tuh jadinya lebih terisolasi, cuma sebagai gantinya kita jadi pegel. Ya, 11-12 lah feelnya kayak pake HyperX, tapi biarpun mereka ini mirip-mirip, tetep ada yang membedakan. Kayak kabelnya, kalau di DBE ini dia detachable, sedangkan di HyperX enggak. Cuma kalau di HyperX, dia kabelnya nggak kaku kayak DBE ini. Oh iya, jangan takut kalau lagi main atau lagi apa, terus kabelnya tiba-tiba ketarik. Kabelnya ini nggak gampang copot, karena port jack-nya ini ada sistem locking-nya. Lanjut ke mic-nya. Mic-nya ini sama-sama detachable dan fleksibel juga, jadi gampang buat diposisiin sama mulut kita. Tapi di DBE ini, dia ada tombol buat nge-mute mic dan tombol buat ngatur volume yang sedikit aneh. Karena kalau diturunin, dia malah naikin volume, naik buat ngecilin volume. Jadi sekarang yang kalian denger ini adalah suara gue pake mic DBE Gm500 ini. Sekarang gue bakal bacain komentar kalian buat ngetest suara dari mic ini. Dari Lord Kim, headset pemersatu bangsa, lebih bersatu karena videonya lebih dari 19 detik. Chandra Dwi Arifin, biar namanya sama kayak gue, Chandra. Ketika yang lain inget Ambiah, gue malah inget Mbarae. Tahu nggak mas? Raylil Black, Amoy RC, akhir video bilang imut 99 ke Ambiah. 99. 99-nya pake bahasa Inggris gitu. Oh, oke. Selain headset-nya yang warna pink, apalagi yang nggak warna pink. Apalagi itu? Kalau boleh tau, apalagi itu yang nggak warna pink. 1,6 juta, nambah dikit dapet Poco M3. Nambah 1 miliar dapet rumah, Malika. Oke, paling segitu aja tes mic dari DBE Gm500 ini. Coba menurut kalian gimana suaranya? Kalau menurut gue sih ini udah clear banget untuk headset di harga 500 ribu ini. Oke, kalau tadi kita udah bahas kualitas dari mikrofonnya, sekarang kita bakal bahas sound quality-nya. Pas gue coba pake nonton film sih, enak banget ya. Gue bisa fokus nonton film, karena back sound di sekitar gue tuh ketutupan sama suara filmnya. Dipake denger lagu juga enak. Cuma kalau kalian sukanya denger lagu yang vokalan atau akustik, low-nya ini bakal lebih mendominasi. Tapi kalau kalian sukanya denger lagu yang EDM atau yang ngebass, headset ini cocok buat kalian. Terus headset ini juga gue coba pake buat main Valorant, Apex, Super People. Footstep-nya lumayan kedengaran jelas, cuma ya gitu, bass-nya agak mau dominasi. Jadinya akurasinya agak berkurang. Atau mungkin gue-nya aja yang belum terbiasa pake headset ini. Terus headset ini juga udah dilengkapi driver, cuma UI-nya kurang banget ya. Di aplikasinya, kalian bisa setting soundnya buat Movie Mode, Music Mode, atau di setting manual juga bisa. Dan karena di box-nya dia ditulis 7.1 surround sound, otomatis gue nyari dong di aplikasinya buat nyalain fitur 7.1-nya ini. Tapi pas gue coba cari di aplikasinya tuh gue nggak nemu sama sekali. Semoga kedepannya DBE bakal ngadain update buat driver-nya, biar UI-nya lebih bagus dan biar lebih mudah dipahami oleh user ya. Oke, nggak berasa videonya udah mau habis. Kalo dari gue kesimpulannya, untuk di harga 500 ribu, headset ini udah punya mic yang clear, sound quality-nya juga udah enak buat dipake main game, nonton film, atau dengerin lagu-lagu yang ngebass. Terlepas dari driver-nya, gue bakal ngerekomendasiin headset ini buat kalian atau temen-temen gue yang nyari headset di range harga 500 ribuan. Sekian review dari gue kali ini, gue Chan pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di review aksesoris gaming lainnya.